Ya emiten bisnis kemasan logam hingga gold storage PT Pratama Abadi Nusa Industri TBK atau PANI akan menggelai rights issue senilai 6,56 triliun rupiah. Melalui rights issue ini perseroan akan melepas 13,12 miliar saham biasa dengan harga pelaksanaan 500 rupiah per saham. Jumlah emisi yang diterbitkan tergolong besar yakni setara 966,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Persentase ini juga yang menjadi besaran efek dilusi jika ada pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue. Dana hasil rights issue nantinya akan digunakan untuk membeli 51% saham PT Bangun Kosambi Sukses dan nantinya PT Bangun Kosambi Sukses akan menggunakan dana hasil penjualan sahamnya untuk mengakuisisi 51% saham mega andalan sukses dan cahaya gemilang indah cemerlang masing-masing senilai 4,7 triliun rupiah dan 1,8 triliun rupiah. Ketiga perusahaan tersebut merupakan anak usaha Agung Sedayu Group secara langsung melalui PT Multi Arta Pratama. Emiten Group MNC milik Hari Tandu Sudibyo, PT Global Media Com melakukan klarifikasi soal rencana merger antara MNC, Nusantara, Citra atau MNCN dengan Global Media Com atau BMTR. Dalam keterbukaan informasinya, Abusa El Abusairi, Corporate Secretary Global Media Com mengatakan bahwa dalam rapat umum pemegang saham tanggal 28 Juli 2022 telah berkembang diskusi mengenai upaya meningkatkan harga saham BMTR. Salah satunya dengan melakukan pemotongan chain listing atau pencatatan berantai dengan melakukan merger antara BMTR dengan MNCN. Perseroan akan melakukan elaborasi lebih lanjut dengan membentuk tim kajian secara internal untuk mempelajari berbagai kemungkinan dan atau simulasi. Terima kasih.